Terima kasih. 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 Nah, teman-teman, hari ini saya akan sharingkan, nanti mungkin saya akan sharing juga sedikit tentang perkembangan bisnis saya dari offline ke online, shifting-nya seperti apa, dan nanti ketika sesi tanya-jawab, teman-teman bisa juga tanya-tanya juga tentang saya atau tentang bisnisnya atau tentang strategi yang saya lakukan. Ya, dan saya yakin ini bisa memperlengkapi kita semua, apapun bisnis Anda saat ini, ya Anda sedang jualan produk kah, jualan jasa kah, saya yakin dengan online makin bisa menambah penjualan teman-teman semua. Ya, sudah siap? Mendengarkan materi yang berikut. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, karena saya percaya waktu Anda semua sangat berharga, selamat datang di Digital Apps malam hari ini, teman-teman, saya sambut juga lagi, gitu ya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai Instagram Marketing atau pundi-pundi uang di Instagram, judulnya keren banget, ya. Ini yang saya mau jelaskan malam hari ini adalah cara praktis memaksimalkan Instagram kita untuk penjualan kita. Ya, jadi cara praktis, ini betul-betul cara simple. Jadi saya akan buka paradigma-nya satu demi satu. Ya, tadi saya sudah perkenalkan diri saya juga, saya adalah founder dari Coffee Mead Stock, nanti saya jelasin juga Coffee Mead Stock itu apa. Saya memang bergerak di bidang online, semuanya bisnis saya saat ini, dan juga saya seorang investor di pasar modal atau di saham. Nah, teman-teman, hari-hari ini karena coronavirus, semua sistem sekarang semua sudah online. Bahkan sebelum coronavirus ada di Indonesia atau di dunia, semua bisnis sudah go digital. Banyak banget bisnis-bisnis yang sudah masuk ke online. Tapi dipercepat lagi di bulan Maret kemarin ada coronavirus, kita di rumah aja, aktivitas yang sehari-hari yang kita lakukan apa? Online. Browsing, chatting, telepon, itu online semua. Bahkan meeting sekarang semua Zoom. Apa aja bisnis-bisnis yang sudah go digital? Sekarang teman-teman lihat ya, sangat menjamur sekali yang namanya ini. Ada yang tahu di sini chicken nugget, ada udang-udangan frozen. Bahkan, ini salah satu restoran favorit saya namanya Cafe Betawi, nggak apa-apa ya disebut merek di sini. Cafe Betawi, teman-teman, itu jual frozen food kemarin. Saya suka di sini mungkin ada teman-teman yang suka makan di Cafe Betawi. Di Cafe Betawi itu ada menu namanya soto, teman-teman. Soto, soto Betawi. Soto Betawi itu dijual frozen. Coba bisa bayangkan nggak, saking memang nggak ada orang yang ke restoran kemarin. Semua sudah dibuat frozen. Sekarang makin tren, itu frozen food. Bahkan teman saya ada yang kerja di satu perusahaan frozen food di Indonesia, itu penjualannya naik luar biasa. Karena apa? Karena semua orang mendadak, nggak bisa kemana-mana. Semua orang mendadak, pengen sesuatu yang praktis, termasuk makanan. Oke, terus apa lagi? Yang shifting sudah ke arah go digital semua. Yang kedua ada ini. Nah, ini yang kita lagi pakai, teman-teman. Zoom. Zoom meeting. Yang tadinya mungkin Anda presentasi one-on-one, ketemu di McDonald's, di Dunkin' Donuts, di kantor, dan lain-lain. Tiba-tiba mendadak, menjadi meeting Zoom. Ya, bahkan kelas-kelas saya yang saya adakan, saya ngajar, teman-teman. Tadinya offline, di cafe, ngajar di kelas, di hotel, gitu ya. Tapi karena online, sekarang semua pakenya Zoom. Semua sudah go digital. Oke, nah terus ini mungkin nggak heran lah, atau nggak asing. Buat teman-teman semua ada Tokopedia, OLX, Albania, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Ini semua adalah e-commerce online. Jadi, pedagang-pedagang semua itu banyak pasarkan produknya di sini. Tokopedia, saya juga ada toko di Tokopedia. Saya bisa pasarkan online produk saya di lewat OLX, Bukalapak, Shopee, ada namanya Aku Laku juga. Atau mungkin sekarang teman-teman jualan apa hari-hari ini. Atau mungkin produk teman-teman sudah ada di Tokopedia. Kalian tahu, teman-teman tahu, saya punya teman sukses sekali hanya jualan di Tokopedia. Dia impor barang-barang, impor barang-barang kayak aksesoris komputer, mouse, terus keyboard, terus screen, komputer, terus flash disk, dan lain-lain. Teman-teman tahu penghasilannya itu miliaran rupiah dari Tokopedia. Dia punya puluhan karyawan, dibayarnya pakai cashback JNA, teman-teman. Bisa bayangkan nggak onsetnya segede apa. Ya, cashback JNA bisa buat bayar puluhan karyawan. Coba, bisa ngebayang nggak? Di Tokopedia doang. Semua online. Ya, dia sampai beli ruko dari Tokopedia. Gila ya, keren banget. Bahkan Tokopedia di situ, di kampanyenya, saya nggak tahu sih, saya nggak pernah ngitung. Jumlah toko di Tokopedia itu sudah mencapai berapa jutaan. Sudah banyak banget. Bahkan sudah mendukung 1% pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ya, keren banget ya Tokopedia. Nah, kalau seandainya bisnis kita nggak masuk ke dalam digital, itu saya nggak bisa bilang mati sih. Tapi pasti nggak akan bisa bertahan lama. Ya, strateginya harus masuk ke digital. Oke, nah terus ya kita semua tahu Gojek. Kita semua tahu Grab. Sekarang taksi semua online. Ojek juga online. Bahkan kalau kita mau pesen makanan, setiap hari bahkan ya Gojek. Grab. Saya pun sama, saya suka ngopi. Jadi setiap hari saya pasang ngopi. Ngopinya pesennya pakai apa? Pakai Gojek kalau nggak Grab. Sudah, se-online itu semuanya. Bahkan kita nggak perlu ngeluarin budget buat ngongklong di kafe sekarang. Tinggal pesen aja lewat online. Apa lagi? Nah, ini. Sekarang ada tren baru nih. Namanya Netflix. Di sini ada yang pengguna Netflix. Boleh yang pakai tangan? Pengguna Netflix. Yang langgana Netflix setiap bulan. Ya, sekarang bioskop semua tutup, teman-teman. Ya, nggak ada yang berani nonton bioskop. Bioskop semua betul-betul tutup. Close. Malah kemarin udah mau buka tapi close lagi. Karena belum boleh. Nah, sekarang orang-orang beralih kemana? Ke Netflix. Bahkan sebelum bioskop tutup pun, Netflix sudah mulai growing. Sudah mulai ada. Sudah mulai banyak yang pakai. Zaman sekarang nonton bioskop, nggak perlu di bioskop lagi. Nggak perlu nonton film di bioskop, nggak perlu nonton di bioskop lagi. Tapi ada Netflix. Saya pun nonton Netflix. Ya, sekarang semuanya serba online. Ada Frozen Food. Ya, kursus saya kelihatan ya. Terus meeting lewat Zoom. Jualan kita bisa di e-commerce, di marketplace. Terus pesen apa segala-segala. Bisa gojek, bisa grab. Bahkan kalau misalkan kita mau pesen ojek, pesen taksi lewat online semuanya. Nonton juga dari Netflix, teman-teman. Udah nggak perlu ke bioskop lagi. Nah, pertanyaannya gini. Apakah cara offline yang saat ini kita lakukan ditinggalkan? Oh, Pak. Saya kan buka toko, Pak. Terus gimana? Apakah saya harus tutup toko saya terus langsung online semua? Ya, nggak gitu juga ya, teman-teman. Habis ini saya disalahin kalau bisnis teman-teman bangkut ya. Nggak, bercanda ya. Jadi gini. Apakah harus online 100% untuk sukses di era jaman sekarang? Nggak juga. Ya, jangan tinggalkan offline. Lakukan tetap. Kalau bisa kita lakukan offline, ya lakukan. Tapi online hanyalah menambah channel baru kita, teman-teman. Sekarang kita lihat. Di marketing channel, itu ada dua. Ada offline marketing, ada online marketing. Terus yang bagus yang mana, Pak? Yang bagus yang jalan dua-duanya. Oke, sekali lagi ya. Apakah channel offline ditinggalkan? Nggak. Karena kenapa? Karena offline itu salah satu channel yang menguntungkan juga. Artinya kita harus berjalan seiringan. Ya, offline dan online. Namun, hari ini kita mau belajar mengenai online marketing. Ya, offline marketing saya rasa teman-teman semua udah hebat-hebat, udah jago-jago. Ya, sekarang saya sharingkan apa yang saya tahu dan saya praktekkan buat teman-teman. Untuk teman-teman bisa aplikasikan. Ya, goalnya setelah ikuti workshop ini, setelah ikuti webinar ini, teman-teman bisa langsung praktek, bisa langsung bisa jualan lewat Instagram. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ada Gojek, ada Tokopedia. Dia adalah perusahaan online based-nya. Betul ya, di aplikasi, di website. Semua online. Tapi dia tetap lakukan offline. Tetap pameran, tetap melalui activation. Ya, artinya mereka pun sadar bahwa marketing channel itu ada dua. Yaitu offline dan online. Ingat ya, jadi kalau seandainya sekarang Anda masih bisa offline, dan memang Anda ekspert di offline, ya jalankan offline. Tapi perlu ditambahkan. Ingat ya, perlu ditambahkan. Bukan digantikan. Tapi ditambahkan. Jadi diperlengkapi dengan cara online. Nah, sekarang new normal, teman-teman. New normal. Di sini kemarin mungkin dari bulan Maret, April, Mei, Juni, sampai Juli, Juli pertengahan kita masih di rumah doang, teman-teman. Saya pun empat bulan itu di rumah doang. Tapi bisnis digital saya omsetnya naik. Bisnis offline saya tutup. Tapi bisnis online saya bersyukurnya malah naik. Ya, karena apa? Karena new normal ini adalah shifted era, teman-teman. Shifted era itu adalah era yang bergeser. Ini kita lagi ada di perbatasan di era yang bergeser. Mau nggak mau sekarang online dipakai di mana-mana. Karena kemarin. Karena orang semuanya di rumah doang. Jadi ini adalah perbatasan nih. Shifted era. Anda dan saya saat ini sedang menghadapi namanya perbatasan. Perbatasan antara online dan offline. Oke. Ini saya mau cerita sharing sedikit, teman-teman. Ini komunitas saya. Saya punya komunitas namanya Coffee Meat Stock. Kita ada workshop setiap minggu rutin. Kita biasanya ada kan di cafe sambil ngopi, sambil belajar saham, sambil ngobrol-ngobrol. Mereka belajar bayar, teman-teman. Mereka belajar ini. Ada beberapa orang di sini. Mereka belajar bayar. Sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Satu hari untuk belajar. Bagaimana cara investasi saham. Ini offline. Ketika coronavirus nyerang kita di Indonesia, masuk ke Indonesia. Jujur teman-teman. Saya dan teman saya. Saya punya co-founder. Itu bingung. Bingung. Luar biasa. Gimana caranya ini. Kita workshop offline. Baik-baik aja. Marketnya oke gitu ya. Kita adakan rutin setiap minggu. Selang-seling. Kadang di Jakarta. Kadang di Tangerang Selatan. Jadi kalau hari minggu ini Tangerang Selatan. Minggu depan di Jakarta. Itu offline. Semua udah schedule, udah set. Corona nyerang. Nggak boleh ada event. Kita mikir. Beberapa minggu kita mikir. Gimana caranya. Gimana caranya. Gimana caranya. Mau nggak mau kita harus masuk online. Akhirnya teman-teman tahu. Kita shifting ke online. Nah. Ini adalah webinar yang kita adakan. Workshop yang kita adakan. Ini saya ambil kemarin teman-teman. Ini ada kurang lebih 100 orang. Yang ikuti workshop kita. Bedanya. Lihat. Jauh teman-teman. Ini offline. Ini online. Offline paling sekitar 15-an orang. Atau bahkan di sini kalau digambar ini. Nggak sampai 15. Cuma 7-8 orang ya. Tapi online kita bisa adakan sampai 100 orang. Berbayar nggak? Berbayar. Berbayarnya sama. Sama teman-teman. Kalau teman-teman. Otak bisnis, otak dagang. Langsung bisa ngitung. Oh ya 1,5 juta dikali berapa ratus orang gitu ya. Lumayan. Dan ini kita adakan setiap minggu sekali teman-teman. Sama. Sama. Cuma beda-beda. Kita bikin ada tangganya. Ya artinya. Kalau Anda bisa lihat ya. Anda mengikuti saya saat ini. Dari offline ke online semakin growing. Tapi ada perbatasan di awal-awalnya. Kita cari tahu gimana cara jualan workshop online. Gimana cara jual produk online. Semua online teman-teman. Jadi dari offline ke online. Bahkan online bisa melebihi yang offline. Bahkan saya ketika offline ya. Itu tadinya kita mau ekspansi ke Surabaya. Ke Medan. Karena ada demandnya banyak. Di sini ada orang Medan. Ada orang Surabaya. Saya rasa banyak ya orang Surabaya di sini ya. Orang Jawa Timur. Waktu itu kita sempat ada demand. Orang-orang pada bilang. Pak Billy ke Surabaya dong. Buat workshop. Oh yaudah kita udah planning kan. Tahun ini mau ke Surabaya. Tapi karena corona gini ya. Nggak jadi planning ya. Tapi malah buka online. Bahkan yang datang bukan dari Surabaya aja. Dari Medan. Bahkan dari Australia. Orang-orang Indonesia ada yang stay di Australia. Ada yang dari Taiwan. Ada yang dari Hong Kong. Kemarin ada yang dari China. Pakai VPN bahkan dia. Terus ada yang dari. Mana lagi kemarin? Ada yang dari Filipina. Bahkan kemarin saya diundang juga. Untuk berbicara di satu komunitas orang Filipina. Untuk mengenai saham. Jadi sebetulnya dari offline ke online malah menjangkau lebih banyak orang. Sekarang bayangkan. Bisnis Anda saat ini. Kalau bisnis Anda saat ini ya. Kalau sekarang Anda mungkin promosikan bisnis Anda dekat. Ketemu si A. Ketemu si B. Ketemu di McDonald's terdekat. Ketemu di cafe terdekat. Tapi bayangkan kalau seandainya online teman-teman. Teman-teman bisa presentasi ke orang manapun. Di waktu yang sama. Dan bisa kadang-kadang malah bisa meeting langsung berlima. Berenam. Seperti kita sekarang saat ini kita meeting ada berapa orang di sini. Ada lima puluhan orang. Saya bisa ngobrol sama lima puluhan orang. Tanpa perlu keluar rumah. Saya masih di rumah. Saya ada di rumah. Jadi Anda harus melihat online ini bukan satu hambatan. Tapi online ini adalah satu peluang. Coba sama-sama katakan peluang. Ya jadi online ini adalah peluang. Jadi mindsetnya dulu harus Anda ubah. Mindsetnya dulu harus kita ubah sama-sama. Saya jujur teman-teman. Semenjak teman-teman saya bisnis online. Itu dari awal mereka bisnis online. Saya enggak tertarik. Kenapa? Karena bisnis saya offline dan baik-baik saja. Tapi akhir tahun kemarin. Apalagi ditambah coronavirus. Saya mulai open-ended tentang online. Nah saya mulai investasi di bisnis-bisnis yang online. Bisnisnya mulai belajar. Oh ternyata online itu bukan hambatan. Online itu malah peluang buat kita. Ya sampai sini saya harap teman-teman bisa ngikutin ya. Bahwa wah ini loh yang dicari-cari selama ini. Gimana caranya produk Anda. Anda bisa pasarkan ke seluruh Indonesia. Bahkan ke luar negeri. Hanya dewat online. Nah itu yang saya lakukan. Ini pengalaman yang saya dapatkan. Tadi mau ekspansi ke Surabaya. Sekarang malah mau ekspansinya udah ke seluruh Indonesia bahkan. Ada yang dari Papua juga waktu itu online. Itu sama kita belajar. Dari Jogja dan lain-lain semua. Dari Makassar juga. Nah bisnis saya. Ini my business safety. Ini coffee mid stock. Teman-teman kalau lihat bulan Maret. Ini Instagram ya. Kalau teman-teman lihat bulan Maret. Coffee mid stock itu followersnya paling seribu. Seribu atau dua ribu. Followersnya cuma seribu atau dua ribu. Bahkan ketika kemarin saya ngobrol. Saya siapkan materi ini. Waktu awal-awal waktu ngobrol di Altram sama Pak Arief juga. Ini followers. Followers saya ini kalau Pak Arief ingat ya. Followers saya masih enam ribu. Bayangkan dalam satu bulan bertumbuh empat ribuan sekian. Sekarang udah sepuluh ribu seratus. Ini Instagramnya. Nggak tahu sekarang saya coba cek ya. Sekarang udah naik lagi atau belum? Saya juga nggak tahu. Ini saya baru screenshot tadi sore. Soalnya. Baru screenshot tadi sore. Udah naik lagi belum ya? Sekarang saya cek. Oh belum ya. Belum. Sepuluh ribu seratus orang. Teman-teman. Bisa bayangkan. Kalau seandainya saya posting satu iklan. Atau posting satu informasi. Sepuluh ribu orang ini punya potensi untuk melihat produk saya. Untuk melihat informasi yang saya berikan. Langsung dalam satu waktu. Anda bisa bayangkan ya. Ketika Anda punya followers segini banyak. Ini baru sepuluh ribu teman-teman. Gimana yang seratus ribu? Satu juta. Itu lebih gila lagi teman-teman ya. Kita menuju. Kalau saya. Bisa saya Coffee Meat Stock ini. Menuju. Menuju ke sana. Ini baru. Ini baby step lah buat kami. Oke. Awalnya tadinya offline kita cuma bisa ngajar 15 sampai 25 orang. Terus rekor tertinggi kita. Kemarin online kita adakan 740 orang. Gila ya. 740 orang teman-teman belajar. Nah kalau teman-teman mau ikut juga penasaran. Bener gak sih Pak Billy 740-an orang? Nanti tanggal 5 kita akan ada workshop lagi. Itu akan ada webinar lagi. Webinar free. Tapi setelah free itu. Kita giring yang berbayar. Ya. Jadi. Lewat online. Semua malah. Jadi growing teman-teman. Ya ingat ya. Mindsetnya adalah. Ketika Anda dengar kata-kata online. Anda harus punya mindset. Atau punya hati. Bahwa ini adalah satu peluang. Buat kita semua. Ya ini peluang buat Anda. Gak peduli Anda usia tua. Gak peduli Anda usia muda. Ini adalah peluang. Ya. Nah sekarang kita cek. Seberapa online kah kita. Ya saat ini ya. Mungkin saya mau interaksi sedikit sama teman-teman. Teman-teman gak perlu jawab. Tapi jawab dalam hati aja. Berapa persen omset Anda saat ini berasal daripada online. Coba. Anda jawablah dalam hati. Berapa persen omset Anda yang berasal daripada online saat ini. Kalau saya. Omset saya sekarang jujur 100% dari online. Karena event organizer saya tutup. Ya bukan tutup sih. Tidak bisa beroperasi. Ya. Saya punya event organizer. Kalau teman-teman cari di Google namanya Ekara Events. Terus itu lumayan salah satu EO yang lumayan oke lah di Jakarta. Ya itu offline semua. Jadi sementara tutup. Terus yang kedua. Berapa persen Anda punya mitra ya. Punya partner masih. Punya tim. Berapa persen dari tim Anda berasal dari online. Ada gak sih yang Anda kenal dari Facebook. Kenal dari manapun online. Kalau jawabannya masih sedikit. Atau bahkan gak ada Pak. Itu artinya Anda harus punya goal ini. Gimana caranya kita menciptakan omset secara online. Gimana caranya menjaring partner baru. Bagaimana caranya menjaring mitra baru dari online. Nah itu yang akan kita bahas selama mungkin setengah, satu jam lah. Setengah sampai satu jam ke depan. Nah. Kita sekarang ciptain digital channel teman-teman. Gimana caranya naik. Mungkin banyak orang-orang yang bilang gini. Pak. Digital channel susah ya Pak. Saya gak bakat. Ada yang ngomong seperti ini biasanya. Banyak banget. Saya punya teman-teman yang. Kalau saya bilang. Ayo kita online loh. Harus online. Wah saya gak bakat lah. Jurusan saya dulu bukan jurusan IT. Teman-teman saya ini orang marketing. Saya dulu kuliah jurusan marketing. Tapi saya ngajarnya. Ngajar finance sekarang. Ngajar investasi. Jadi intinya segala sesuatu bisa. Asal belajar. Gak perlu bakat. Saya juga awalnya gak ngerti investasi. Saya juga awalnya gak ngerti online. Betul-betul saya gak ngerti online teman-teman. Tapi saya pakai Instagram. Tapi saya pahami apa yang saya bisa lakukan. Yaitu Instagram. Nah makanya saya mau kasih tau sama Anda. Pakai Instagram gimana. Ya jadi jangan pernah bilang saya gak bakat. Nah ini namanya mental block nih. Kalau Pak Hadi mungkin sering trending ya. Ini mental block. Kalau seandainya ada sesuatu offer. Satu peluang. Kita udah bantah duluan. Kita gak akan cari solusinya. Jadi sebetulnya bakat ini bisa diciptakan. Segala sesuatu semua orang juga gak ada yang berbakat kok. Ya bahkan kalau kita lahir nih kecil. Ada gak disini yang lahir. Nangis gitu ya. Tiba-tiba langsung ngomong. Gak ada kan. Ya sebetulnya kalau setiap semua bayi tuh gak ada yang punya bakat ngomong. Tapi mereka belajar setiap hari. Makanya sekarang saya jadi bisa ngomong. Ya saya belum pernah nanya mama saya sih. Ketika saya lahir. Saya nangis waktu langsung ngomong gitu ya. Langsung bilang what's up mam. Gak gitu juga kan. Tapi saya jamin 100% pasti saya nangis. Gak mungkin saya bilang what's up mam. Gak mungkin. Ya karena semua bayi yang saya lihat ya. Semuanya pasti nangis. Bahkan minta susu aja. Nangis. Artinya gak ada bakat ngomong. Nah kalau seandainya itu bayi nih. Dari kecil dia mau coba ngomong tapi gak bisa. Malah nangis. Terus dia bilang. Aduh saya gak bakat ngomong lah. Saya gak bakat ngomong lah. Jadi sampai gede ya nangis doang kerjaannya. Gak bisa ngomong. Sama jalan pun begitu kan. Ada yang pertama kali disini. Pertama kali coba jalan langsung bisa jalan hebat. Langsung bisa breakdance. Atau bisa lari langsung. Gak mungkin. Pasti jatuh dulu. Artinya buat jalan aja teman-teman. Kita gak berbakat. Tapi bakat itu bisa diciptakan. Sama online pun gitu. Online pun bisa diciptakan bakatnya. Bisa karena terbiasa. Kalau kata dewa bilang kan cinta bisa karena terbiasa. Nah kalau saya bilang bakat bisa karena terbiasa juga. Terus apalagi, oh saya udah tua pak. Nah ini tua muda sekarang gini. Usia berapapun Anda saat ini. Saat ini Anda sudah menggunakan teknologi. Saat ini Anda sudah online. Saya udah bilang. Anda sudah online. Jadi sebetulnya tua muda gak ada masalah. Gak ada masalah. Memang perlu. Kadang-kadang perlu butuh waktu lebih lama. Tapi gak apa-apa. Selama kita mau belajar pasti bisa. Gak usah lihat cara Anda muda, Anda tua. Gak ngaruh. Bahkan saya muda aja kadang-kadang saya agak gaptek. Yaitu segini, bisnis online susah. Dari semuanya gini, saya gak bakat, saya sudah tua, bisnis online susah. Intinya semuanya ini adalah mental block kita nih. Kebanyakan orang ketika berhadapan sama bisnis online, kayaknya saya udah ketinggalan zaman, saya udah bukaan waktunya, saya udah gak bakat, bisnis online susah. Nah sekarang saya mau kasih tau Anda, bisnis online itu sebetulnya gak susah. Asal Anda tepat memilih channelnya. Buat saya, buat saya, ada namanya kan, ada namanya marketing pake SEO. SEO tuh search engine optimize, gak namanya udah susah. SEO. Terus ada juga pemasaran yang namanya pake Google Ads. Terus ada yang pake website, bikin artikel, SEO. Terus pake Google Ads. Pemasaran ada yang jago gitu gak? Ada. Tapi saya gak bisa, teman-teman. Saya gak bisa. Bukannya gak bisa, saya gak bakat, tapi saya gak pelajari. Karena menurut saya itu harus pelajari dalam jangka panjang. Untuk saya mengerti. Facebook Ads, saya ngerti sedikit-dikit. Tapi tetap. Tetap. Agak susah buat saya. Tapi saya mikir gini, apa sih channel online yang gampang dan bisa saya pake. Yang biasa saya pake. Apa sih channel online yang biasa saya pake sehari-hari? Yang biasa saya pake sehari-hari. Kan kalau kita biasa pake sehari-hari, gampang ya jadinya. Dan gak susah gitu. Atau saya ketemu. Ada jawaban. Itu ini, teman-teman. Cari media online yang paling mudah buat teman-teman. Buat saya. Saya cari media online yang paling saya mengerti. Itu apa? Gak lain dan gak bukan social media. Anda punya Facebook kan? Nah mungkin ya, mungkin teman-teman ya. Anda mungkin lebih expert di Facebook daripada saya loh. Karena saya udah lama gak main Facebook. Tapi mungkin Anda tuh lebih hebat main Facebook daripada saya. Ya ini fun fact sih. Jadi yang saat ini ngajar, belum tentu lebih pintar daripada Anda. Tapi saya sudah berhasil membuktikan dengan channel digital yang saya miliki, saya sudah bisa mencetak profit ratusan juta setiap bulannya. Ya gak percaya ratusan juta, ya hitung sendiri yang tadi. Nah, social media apa? Facebook. Anda pakai Facebook kan? Buat, biasanya buat apa? Buat pamer foto. Saya juga suka pamer foto. Terus buat sharing quotes, motivasi, sharing-sharing humor, pakai Facebook. Social media. Ya di sini saya rasa semua punya Facebook. Saya pun punya. Gampang digunain gak? Gampang Facebook digunain. Nah, tapi pernah gak Anda gunakan Facebook untuk alat promosi online Anda. Banyak gak teman-teman saya yang sukses dari Facebook? Banyak. Banyak, teman-teman. Saya pun pernah melakukan digital marketing lewat Facebook. cuman hasilnya tidak se-efektif di Instagram. Karena saya pakai setiap harinya Instagram. Yang kedua apa ini? Ini yang saya sebut-sebut nih. Yang ada di judul webinar kita hari ini. Yaitu Instagram. Saya mau tanya dulu deh. Teman-teman ketik ya di kolom komentar ya. Ketik di kolom komentar. Siapa yang main Instagram? Yang main Instagram siapa? Semua mau tahu nih. Yang main Instagram siapa? Yang main Instagram. Bisa komen gak sih? Teman-teman. Apa di ini ya? Di disable. Yang punya Instagram. Yang punya Instagram. Yang gak apa-apa saya rasa semua mungkin punya. Ya kalau enggak mungkin gak ikut workshop ini. Tapi teman-teman harusnya tahu Instagram itu apa ya. Instagram itu social media. Tempat kita pamer foto biasanya. Tapi lucunya Instagram ini meskipun isinya pamer bisa pamer cuman bisa pamer-pamer foto. Banyak banget teman saya yang jualan pakai Instagram. Bahkan saya sendiri. Dan hasilnya gak main-main. Hasilnya luar biasa banget. Ya hasilnya luar biasa banget. Nah terus ini. Nah ini social media yang saya rasa pasti semuanya pakai. Ini. Yang ketiga tuh. Yang ketiga. WhatsApp. Semua pakai ya. Di WhatsApp itu kalau teman-teman tahu itu ada namanya WhatsApp story. Ya betul ya. WhatsApp story. Jadi teman-teman bisa story aktivitas teman-teman apa setiap hari WhatsApp story. Kalau teman-teman punya produk teman-teman bisa promosikan lewat story teman-teman. Teman-teman punya grup juga. Saya juga pakai WhatsApp juga untuk marketing. Jadi kita bikin kolam-kolam itu ketika saya punya produk baru saya promosikan ke kolam yang sudah saya ciptakan sudah saya buat. Ya nanti mungkin lain kali kita bisa belajar tentang WhatsApp marketing. Nah nanti saya akan saya bisa sharingkan juga tentang WhatsApp marketing. Ya karena dua strategi yang saya gunakan adalah Instagram marketing dan WhatsApp marketing. Dari Instagram ke WhatsApp WhatsApp Instagram semua nge-link. Kita connect. Oke nah terus kenapa Instagram? Apa nanya-nanya? Oke kenapa Instagram? Ya pertama karena saya sudah berhasil di Instagram. Yang kedua karena banyak orang pakai Instagram. Simple ya. kalau pasarnya banyak artinya ada potensi bisnis kita atau produk kita terjual. Kalau marketnya sepi ya yang lewat aja lewat toko kita aja sedikit. Ya kenapa Instagram? Karena semua orang menggunakan Instagram saat ini. Semua orang punya Instagram saat ini. Bahkan beberapa dari kita mungkin setiap beberapa menit melihat Instagram. yang kedua mudah digunakan. Sangat mudah digunakan. Kurang mudah apa cuman like comment posting foto. Udah like comment posting foto. Ya paling story kalian suka dikali ya. Cuman gitu kerjaannya di Instagram. Gampang. Nah terus ada gak Pak Billy bisnis-bisnis yang sukses di Instagram? Banyak teman-teman. Nih saya kasih tau ini ada satu catering sehat namanya Hadi Kitchen teman-teman. Followersnya 126.000 orang. Awalnya sukses karena apa? Instagram. Sekarang udah punya toko, udah punya channel digital lain. Tapi 100% awalnya dia mulai dari Instagram. Sekarang foundernya nih pendirinya Hadi Kitchen pakai mobilnya Porsche teman-teman. Porsche. Yang harganya 2,5M. Jadi bisnis apa? Dimulai dari Instagram. Instagram. Ini dia si Hadi namanya Deniz Hadi. Deniz Hadi itu punya Hadi Kitchen sekarang. Terus punya juga bisnis kaos dijual juga online. Terus punya apa lagi deh? Oh punya ya kalau gak salah 2 ini yang besar. Ya 2 ini yang besar dan semuanya online. Ya semuanya online. Ini catering sehat. Ya buat Anda yang suka sehat, suka nge-gym. Ini saya gak dibayar ya sama si Deniz. Tapi Anda bisa cobain. harganya mahal tapi banyak yang beli. Harganya mahal tapi tetap banyak yang beli. Ini catering sehat. Yang kedua ini Bioti official. Oh tuh ini Pak Hadi baru kasih lihat tadi Instagramnya Coffee Meat Stock jadi 10 ribu jadi setelah makin saya ngobrol ini jadi 10.200 orang. Nanti saya kasih lihat ya. Ini Bioti official ini 100% mulanya online nge-nge-nge-nge. Ini apa? Ini perusahaan perorangan tapi dia direct selling jadi dia punya agent-agent-agent dia promosikan semuanya online. Produknya produk apa? Produk ini teman-teman sebetulnya kalau teman-teman di sini member Altrum mirip-mirip green fiber tapi dia gak ada buat detox pencernaan tapi dia lebih ke kolagen minuman kolagen tapi bukan network ya teman-teman. ini aja dia suksesnya luar biasa loh. Dia punya agent di setiap daerah satu-satu apalagi kita sebetulnya bisa punya potensi sangat-sangat luar biasa teman-teman. Terus ada ini billionairecoach.co.id ini jualan apa teman-teman? Jualan e-book jualan e-book lucu ya e-book aja dijual tapi jualan e-book setiap bulan profitnya miliaran jualan e-book profitnya miliaran dia jualan produk juga sih produknya apa produknya buku kalau teman-teman tahu ini orang yang punya adalah si Pak Dewa Dewa Eka Prayoga ya udah terkenal sih tapi dia melakukan ini juga dari Instagram dibalik dia juga punya Facebook yang bagus dia juga punya website yang oke tapi sekarang semua masuknya ke Instagram kan Dewa Eka Prayoga bilang bahwa sekarang market paling besar ada di Instagram dan Facebook ya nih terus apa lagi ini ini ada coffee mid stock teman-teman memang followersnya paling sedikit dari antara dari antara tiga ini tapi kan menuju ya jadi bulan Maret kemarin followers kita baru dua ribuan lah seribu atau dua ribuan tapi dari Maret jadi April Mei Juni Juli khusus lima bulan kita mencapai 10 ribu followers ya nanti sebetulnya saya bisa sharingkan gimana sih cara dari dua ribu followers atau berapa ratus followers doang bisa jadi puluhan ribu itu saya sudah saya sudah lewati nanti saya bisa sharingkan tapi enggak hari ini karena ada teknisnya tuh ada panjang nah buat teman-teman yang sudah bergabung nanti saya akan sharingkan ya kalau yang belum belum join dulu nah intinya gini teman-teman intinya followers adalah ini power sehingga kita punya followers banyak artinya kita punya peluang lebih banyak untuk menjual produk kita lebih banyak sekali lagi ya kalau kita punya followers banyak kita punya peluang lebih banyak untuk menjual produk kita lebih banyak bukan artinya followers sedikit enggak bisa jual enggak bisa jual produk enggak juga Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang followers cuman puluhan atau ratusan bisa jual produk. Bisa. Tapi tergantung. Tergantung apa? Tergantung value. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang value. Saya minum doctor water dulu. Sponsor. Nah, teman-teman tahu ini ada namanya funnel marketing. Funnel marketing ini berlaku di semuanya, mau di offline, mau di online. Intinya sama. Intinya orang harus aware dulu. Orang harus sadar dulu, tahu dulu produk kita apa. Makanya zaman dulu itu iklan TV, iklan billboard itu penting banget. Kalau sekarang mungkin iklan Facebook, social media semuanya penting. Untuk apa? Untuk membuat orang aware dulu sama produk kita. Setelah aware dia baru tertarik. Setelah tertarik dia baru sadar ini produk apa ya. Terus setelah sadar dia baru punya intensi buat mungkin cari tahu lebih detail evaluasi. Sampai ujung-ujung ngebeli. Sebenarnya konsep funnel marketing simple, teman-teman. Gimana cara orang beli lebih banyak? Simple. Karena sifatnya kayak corong ya. Bentuknya kayak corong. Ya perbesar corong awal masuknya nih. Nah, ini. Awareness-nya ini diperbesar. Digedein. Digedein. Mau yang beli makin banyak ya digedein ini corongnya. Nah, corong itu kalau di social media, di Instagram, itu bisa kita bilang followers. Kalau mau yang beli makin banyak, ya followers-nya digedein. Nah, cara ningkatin followers ada banyak cara sih. Tapi yang paling efektif adalah dengan deliver value. Bagaimana cara mendapatkan followers yang sesuai yang kita pengen. Kenapa perlu sesuai, teman-teman? Ya karena semakin sesuai followers kita, semakin besar peluang mereka beli. Contohnya gini ya. Followers yang sesuai itu contohnya gini. Kalau di satu toko, satu pasar, pasar ikan misalkan. Yang nama juga pasar ikan. Semuanya jual ikan. Artinya, orang-orang yang mau ke pasar ikan, dia punya intensi apa? pengen beli ikan. Atau suka ikan. Ya kalau seandainya orang ke pasar ikan mau belinya sayur, ya agak salah kapra. Atau bahkan mau beli handphone ke pasar ikan. Ya itu kelirumologi. Atau keliru. Atau salah lah. Yang ngawur. Itu namanya gak sesuai. Sama misalkan gini. Anda misalkan punya satu produk, anggaplah produk handphone. Saya gak promosi handphone. Tapi, anggaplah Anda punya satu brand handphone. Terus Anda mau pameran. Yang mau pameran. Tapi Anda buka pamerannya di pasar ikan tadi. Akhirnya-akhirnya ada yang beli gak? Ada yang beli pun mujizat, teman-teman. Karena orang yang mengunjungi di situ, kebanyakan cari ikan. Nah karena itu pasar ikan. Nah sama. Di dalam social media, sama teman-teman. Kalau teman-teman, kalau kita semua bangun, contoh ya, saya edukasi tentang saham setiap hari. Tapi market saya, itu gak suka sama saham. Gak suka investasi. Sukanya barang-barang branded. Sukanya, ya banyak lah, yang bertolak belakang sama investasi. Kira-kira, kalau follower saya, sifatnya seperti itu, gak suka investasi. Terus tiba-tiba, saya tawarkan investasi. kira-kira mereka mau beli gak produk investasi saya atau kelas saya yang kecil peluangnya. Jadi, harus, dan penting sekali buat teman-teman semua, jangan cuma ngeliat followers banyak. Tapi, apakah followers kita sesuai dengan produk yang mau kita jual? Apakah followers yang kita punya saat ini tepat untuk kita promosikan? Oke, makanya saya tidak sarankan, kalau seandainya kita punya Instagram pribadi, ya tiba-tiba buat jualan hal tertentu. Peluang orang belinya agak kecil, kecuali followers kita memang teman-teman yang misalkan suka dengan produk kita. Itu gak ada masalah. Tapi, kalau seandainya Anda misalkan mau jualan misalkan satu produk, misalkan anggaplah contoh, ini ya, dokter water misalkan. Ini kan botol minum kesehatan. Jadi, air yang kita masukin ke dalam botol ini bisa membuat tubuh kita lebih fit, lebih sehat, lebih prima gitu ya. Nah, ini artinya followers kita harus orang-orang yang peduli dengan kesehatan. Atau yang aware dengan kesehatan. Oke, jadi mungkin bisa dibuat satu Instagram yang khusus untuk dokter water ini. sama seperti saya. Saya punya Instagram pribadi, namanya, kalau teman-teman mau follow saya juga boleh, add Pilitan Hadi. Nah, itu followersnya paling cuman seribuan. Tapi, kalau Instagram jualan saya tadi, Coffee Midstock, followersnya 10 ribu. Kenapa jomplang, Pak? Iya, karena saya jualannya di toko saya, bukan di personal branding saya. Kalau personal branding, cuman edukasi, buat sharing-sharing, sharing-sharing hidup. Nah, ini poin penting. Orang nggak akan follow Instagram kita atau Instagram bisnis kita. Ya, mungkin Anda sekarang punya Instagram bisnis ya. Orang nggak akan follow Instagram bisnis kita kalau pertama, mereka nggak kenal sama kita. Nggak akan follow kita kalau seandainya mereka nggak kenal. Tapi, kalau seandainya, Pak, saya mau jangkau orang-orang yang nggak kenal sama saya. Karena kan orang yang kenal sama orang yang nggak kenal, banyak kan orang yang nggak kenal. Betul ya? Karena kita pengennya banyak. Kita pengennya orang yang nggak kenal kita jadi kenal. Kita nggak punya kenalan. Gimana, Pak? Ya, ini cara yang kedua. Bikinlah value. Orang nggak akan follow Instagram kita kalau Instagram kita tidak punya value, nggak punya nilai. Ya, ngapain kita follow Instagram orang yang pertama kita udah nggak kenal, kedua, nggak ada informasi yang menarik. Atau tidak ada sesuatu hal yang bermanfaat. Atau bahkan isinya cuma jualan doang. Kalau Pak Hadi sering bilang ke saya, orang tuh tidak suka ditawarkan, tapi orang tuh suka membeli. Orang suka membeli, tapi tidak suka ditawarkan. Nah, terus caranya gimana? Caranya ini. Value. Makanya saya disini, saya kotaknya orange nih. Artinya apa? Artinya value-nya. kita punya toko, kita punya personal branding, itu harus ada value-nya. Harus ada nilainya. Nah, pertanyaan berikutnya, value itu apa Pak? Value itu nilai. Value itu apa nih? Value itu ini, simpasa Indonesia-nya adalah informasi ini penting nggak sih buat saya? Oke. Kalau saya mau diet, teman-teman nih, yang berat saya misalkan, mau saya turunkan, saya mau diet, saya kira-kira akan follow Instagram yang berbau tentang apa? Tentang teknologi? Tentang mobil mewah? Enggak. Tentang diet. Tentang hidup sehat. Kenapa? Karena saya pengen diet. Artinya informasi yang saya butuhkan adalah informasi mengenai diet. Karena informasi tersebut adalah penting buat saya. kalau saya seorang kolektor mobil tua misalkan, saya akan dapatkan informasi dengan follow Instagram-Instagram atau social media orang-orang yang menjual atau mempromosikan atau menginformasikan produk-produk mobil tua, mobil langkah. Jadi, sebelum kita membuat Instagram kita atau sekarang Anda sudah membuat Instagram, sebelum kita menjual, kita harus tahu kira-kira Instagram saya mengandung informasi yang penting gak sih buat follow-on saya? Atau jangan-jangan isinya cuma jualan doang? Nanti saya kasih tahu ya, di Coffee Meets Talk, di Instagram saya, isinya tuh jualannya sedikit, teman-teman. Tapi sekali jualan omsetnya banyak. Jadi jualannya sedikit, tapi lebih banyak edukasi gratis ke orang. Kasih informasi yang bermanfaat buat orang lain. value itu seperti apa ya? Ini informasi, news, Anda misalkan contoh mau buat satu media informasi, Anda bikin lah satu Instagram yang isinya informasi, news, ada kebakaran di situ kalau Anda update. Kalau saya follow-nya Jakarta ini, kata info itu update segala sesuatu yang ada di Jakarta. Berita lah, ada kasus apa lah, ada apa. Jadi saya update berbagi tentang tips dan strategi yang Anda lakukan dan berbukti berhasil. Tips dan strategi. Apa motivasi? Anda orang yang jago motivasi, atau Anda adalah orang yang sukses gitu ya, banyak orang pengen belajar sama Anda, Anda bisa sharing motivasi. Atau Anda bisa bikin akun khusus untuk Anda motivasi orang. Atau misalkan Anda mau penel branding Anda bisa motivasi, Anda sharing sehari di Instagram Anda. follow Anda. Instagram-Instagram sekarang banyak yang tentang fakta-fakta unik dan pengetahuan. Waktu dulu di zaman-zaman beberapa tahun namanya setuju itu ada keajiban 10 hewan terbesar di dunia, 10 keanehan yang terjadi, 10 wanita tercantik, 10 pria tertampan, 10 apa-apa itu pengetahuan. Jadi orang-orang yang nanti follow Anda adalah orang-orang yang halus pengetahuan tentang apa. Atau hobi bisa kayak bola, olahraga, renang-renang, makan, makan-makan, hobi kan. Follow juta. Instagram-nya adalah diet mulai besok. Jadi isi Instagram-nya adalah makanan semua. Kalau jutaan hobinya makan. apa humor? Saya juga follow-follow humor. habis kerja, suntuk humor Instagram. Jadi followers yang akan memfollow Anda adalah sesuai dengan value yang terus gimana saya menentuin value-nya Pak. Value yang mau Anda sampaikan apa? Simple. Anda expert di mana? Sampaikan itu. Anda ahli di mana? Sampaikan itu. Konteksnya. Sekarang kita misalkan, Pak, kita mau memasarkan produk Altrams. Produk Altrams apa? Health and beauty. Yaudah, jadilah consultant health and beauty. Simple ya. Contoh di sini, dokter, sharingkan tips kesehatan, motivator. Kalau Anda motivator, sharingkan mindset dan motivasi. Anda seorang pengusaha, sharing apa di Instagram Anda? Sharing tips bisnis, terus bagaimana strategi sukses. Kalau Anda seorang psikolog, zaman sekarang kan banyak ya, orang-orang yang susah dapat pasangan. Edukasi tentang hubungan. Atau masak cinta ada misalkan counseling gitu ya. Juga. Seperti saya, sharingkan tips investasi. Jadi, value. Kalau seandainya Anda mau ciptakan, mau jualan produk health and beauty, sharingkan tentang health and beauty. Jadi, kalau Anda punya Instagram judulnya udah health and beauty, kesehatan, kecantikan, tiba-tiba Anda posting foto anak Anda, itu udah nggak masuk dalam health and beauty. Jadi, pastikan value-nya sama. supaya followers Anda nggak confused. Supaya followers Anda sesuai, targeted. Kalau seandainya Anda sharing tips kesehatan setiap hari, tips cantik setiap hari, saya jamin kok, nanti ketika Anda keluarkan satu produk, banyak yang beli. Karena apa? Karena Anda edukasi dulu. value dapat membantu mendapatkan followers yang setipe, teman-teman. Value dapat membantu kita untuk dapatkan followers yang setipe. Nah, sekarang pertanyaan ini, apa produk Anda? Apa yang Anda jual saat ini? Value produk Anda apa? Ini pertanyaan penting, teman-teman. Krusial nih. Yang mau Anda fokusin produknya apa sih? Atau semua produk Anda mau jual? Bisa, semua produk bisa jual. Bisa. Tapi Anda harus bundling. Itu konteksnya apa? Kalau misalnya produknya alternat sih ya, ya health and beauty. Jadi, Anda harus value-nya apa? Health and beauty. Misalkan, ini kita punya produk green fiber. produk green fiber ini fungsinya apa? Value-nya apa? Ini, oh bisa melangsingkan. Ya, karena ada. Terus kaya akan serat. Bisa menggantikan buah. Setara dengan berapa buah, setara dengan berapa sayur. Berapa kilo buah, dengan berapa kilo sayur. Kaya akan nutrisi. Ya, bahkan ada testimoni juga. Rutin minum green fiber berkulit lebih cerah. By the way, kenapa saya promosiin Altram sama teman-teman sekarang per bulan Agustus kemarin saya support di Altrams. Ya, untuk di bagian marketing. Jadi, saya masuk ke dalam tim marketing. Untuk membantu semua teman-teman di sini. Ya, itu singkat cerita aja. Nah, jadi value-nya si green fiber ini adalah melangsingkan, kaya akan serat, kaya nutrisi, ya bisa detox. Oke. Terus, kalau diperbesar lagi apa, Pak? Value yang paling besar apa? Ya, ini loh teman-teman. yang tadi saya sebutin. Kesehatan dan kecantikan. Melangsingkan berhubungan sama apa? Cantikan. Apalagi cewek-cewek kan. Sukanya yang langsung. Kalau cowok-cowok, perut gendut gak apa-apa. Yang penting dompetnya juga gendut. Tapi lebih bagusnya dompet gendut, badan kurus. Saya juga udah bertobat dari hidup saya yang lama. Dulu saya 80 kilo. 80 kilo tingginya cuma 170. Sekarang saya ada di, berat badan saya di 71. Ya, udah lumayan oke lah ya. Lumayan oke. Meskipun agak-agak masih ada lemaknya sedikit. Ya, tapi intinya green fiber ini membantu kita untuk meningkatkan kesehatan kita atau menjaga kesehatan kita. Dan ini kecantikan, penampilan. Enggak harus kecantikan sih. Ketampanan juga sama. Beauty. Beauty itu gak ngomongnya cuma melulu tentang cewek. Enggak. Tentang cowok juga. Kalau dalam bahasa Inggris kan beauty. Ya ini value kita. Jadi kalau kita mau buat Instagram, mau masarkan Instagram atau misalkan Anda, Pak, saya mau pakai foto saya, nama saya, tapi saya mau sharingkan kesehatan dan kecantikan. Boleh gak? Boleh. Boleh. Tapi Anda sampaikan yang konsisten. Value itu terus-terusan setiap hari. Supaya banyak orang-orang yang follow Anda, Anda rasa, oh ini terrible orangnya. Oh ini bagus. Oh ini qualified. Jadi Anda jadi kayak dokter atau Anda jadi kayak konsultan kesehatan dan kecantikan. Nah ini contoh-contoh misalnya Instagram yang berhubungan tentang kesehatan dan kecantikan. Ini orang ya teman-teman. Ini contohnya ada jaga kesehatan yuk. Dia setiap hari sharingkan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Followersnya ada 537 ribu. Banyak. Luar biasa. Banyak. Terus dia jualan apa? Ada jualan gak? Ada jualan. Dia jualan obat, jualan konsultan kesehatan. Dia konsultasi kesehatan. Kalau Anda klik link di sini nih, nah itu ada banyak pilihan. Maksudnya saya kasih ya. Saya kasih contoh. Kita bisa kok bikin link kayak gini. Gampang. Dia jualan produk kesehatan. Ini sekali dia promosi produk, jadi setiap hari dia ingat ya, setiap hari dia sharing value dulu. Promosi produknya mungkin dari 10 posting, paling sekali atau dua kali. Artinya 10 posting dulu. Sekali atau dua kali. Tapi sekali dua kali cukup untuk membuat produknya super laris. Karena apa? Orang percaya sama dia. Sharing value. Nah kedua ini ya, contoh ini makanan sehat juga, catering sehat. Sama kayak Hadi Kitchen tadi. Ya namanya si Gracious. Catering nomor satu sehat. Beauty diet. Nah ini promosi makanan sehat. Tapi di postingannya, edukasi tentang kesehatan, edukasi tentang serat, edukasi tentang apapun. Nah setelah itu baru dia promosi. Oke. Nah ini. Ini yang kita berbau-bau tabu nih. Ada namanya tabu.id. Nah ini disini tulisannya, belajar tentang kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak muda Indonesia. Jadi jualan nggak? Jualan juga teman-teman. Jualannya apa? Jualannya jualan produk-produk seksual. Saya nggak tahu sih. Ini apa? Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah saya mau kasih lihat Instagram Coffee Meat Stock. Sekali-kali saya. Isinya apa sih? Di Instagram Coffee Meat Stock tuh isinya apa sih? Nih teman-teman isinya. Nah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Teman-teman. Followers-nya saya refresh nih. Kita lihat. Berapa? Serah 10.000 satu. Serah nah 10.000 dua. Jadi selama saya ngomong tadi dari tadi 30-an menit. Sudah 40 menit lah ya saya ngomong sekarang. Oh udah sejam. Nambah 100 followers-nya. Lumayan kan? Isinya apa? Isinya ini teman-teman nih. Kenali ciri-ciri emiten yang hampir bangkrut. Edukasi kan? Nggak ada jualan. Saya nggak jualan. Saya nggak jualan. Edukasi. Edukasi. Ini juga edukasi. Hamdet tuh apa? Exdet tuh apa? Kita edukasi. Semua edukasi. Ini juga nih. Ini bahasanya lebih anak muda. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tapi ngomongin saham. Edukasi semua. Kita nggak ada jualan. Nggak ada jualan. Ya. Ini juga. Ini edukasi. Semua edukasi. Kalau teman-teman lihat. Semua edukasi. Kecuali ini. Ini kita jualan. Tapi ini kita kasih belajar saham dari nol free. Yang daftar udah berapa orang? Yang daftar disini komennya udah 7. Oh sorry. Komennya sudah. Nggak kelihatan disini. Intinya kalau nggak salah udah 500 orang yang daftar. Saya ingat saya. Sudah ada 500 orang yang daftar. Ini semua edukasi. Promosinya sedikit aja. Mana promosi ya. Promosi. Kayaknya. Nggak ada promosi. Malah promosi sedikit sekali. Ini yang gratis. Bukan promosi yang berbayar. Intinya sedikit sekali promosinya teman-teman. Tapi sekali webinar tadi teman-teman lihat berapa ratus orang. Kemarin yang ada tembus ratus orang itu ya itu bayarnya satu jutaan. Bisa berapa? Berapa ratus juta? Cari Instagram. Oke ya. Nah jadi value itu sangat-sangat penting. Jadi karena mau jualan produk kesehatan. Biasakan sharing value tentang kesehatan. Tentang kecapnikan. Terus hubungkan social media kita satu sama lain. Contoh ya. Ini coffee mid stock. Kita klik disini. Hub link. Ada muncul hub link. Kita klik. Nanti Anda bisa bikin nih. Ada hub link. Ada link tree. Nanti Anda bisa pesen. Kalau misalnya pesen saya sekarang. Pesen. Mau pesen. Langsung WhatsApp bisa. Bisa dikonekin. Ini juga. Nah kalau ini. Salah satu member kita juga nih. Di follow sama Tanah Dianto. Followersnya 3600. Dia jualan fokus ke green fiber. Nah kemarin baru dapat informasi. Bahwa penjualan dia bulan Juli. Saya nggak tahu ya. Kalau Agustus. Penjualan dia bulan Juli 80an box. Padahal baru buat Maret lah. Kalau nggak salah. Dan ini jualan green fiber aja. Nah ini kalau di klik. Anda bisa terhubung ke Shopee-nya dia. Dia buka toko di Shopee. Dia buka toko di Tokopedia. Dia langsung klik di WhatsApp. Saya kasih lihat ya. Saya kasih lihat ya. Kita praktek sama-sama nih ya. Kita buka langsung. Glow by. Nah ini Instagram ini. Ya teman-teman. Lihat. Dia oke lah. Edukasi. Ada yang jualan. Tapi banyak edukasi. Oke. Ini kalau seandainya kita klik. Di sini. Kita klik di sini. Dia akan lompat ke page berbeda. Ini gampang. Nanti bisa diajarin. Teman-teman mau beli lewat mana? Bagaimana Shopee? Lewat Tokopedia? Atau lewat WhatsApp? Sekarang kita coba. Tokopedia deh. Nah. Kita beli ke Tokopedia. Langsung pesen di sini. Fiber. Kita mau beli lewat WhatsApp? Ya udah. Kita klik WhatsApp. Nanti langsung ke WhatsApp. Pada lagi gitu. Nanti dia langsung ke WhatsApp otomatis. Secara otomatis. Gampang ya? Gampang. Nanti tinggal dipraktekin. Kalau nanti kita ada kesempatan. Kita workshop sama-sama. Di Instagram Marketing. Nanti saya akan ajarkan. Cara buat ini. Link tree. Cara buat uplink. Kalau seandainya. Contoh ya. Ini Coffee Midstock ya. Ini punya saya. Kalau seandainya kita klik. Apa yang terjadi nih? Kita klik. Terus. Oh saya mau pesen ini. Online kelas. Saya mau ikut online kelas. Yaudah. Saya klik. Langsung saya buka WhatsApp. Nah langsung disini tulisannya tuh. Saya mau daftar value investor online kelas. Itu ya. Itu kurang lebih. Nah. Jadi. Ini bisa banget kita pelajari. Nanti kalau di Instagram Marketing Workshop. Rencananya kita akan buat juga. Kita belum tahu kapan ya. Apa lagi ya. Nanti kita segera buat. Buat para teman-teman semua. Nanti kita akan praktek buatnya. Gimana? Langsung praktek. Oke. Nah terus buatlah channel yang berhubungan. Kita punya Instagram. Kita bisa sharingkan di Facebook. Kita bisa sharingkan di WhatsApp kita. Kita bisa sharingkan kepada followers kita. Semuanya. Jadi pakai Facebooknya. Jadi postingnya di Instagram bisa di-share di Facebook. Bisa di-share di WhatsApp. Oke. Ingat ya. Jualannya cuma 20% aja. Nah terus. Biasanya ini masalah umum yang terjadi buat kita semua nih. Oke Pak Billy nih. Saya baru nangkep nih ya. Caranya ternyata kayak gitu. Tapi saya punya masalah nih. Masalah 3 plus 1 ini. Apa? Oh saya gak jago pilih produk. Saya gak punya produk. Lalu kedua. Oh saya gak pinter Pak. Buat konten Pak. Pak Billy kan healthy ya. Tadi buat konten. Banyak gitu ya. Teman-teman saya mau kasih tau ya. Konten saya itu nyontek. Banyak nyonteknya. Tapi tetap memperkati. Bermantuan buat orang. Bahasanya diganti. Terus gak pinter desain Pak. Gak pinter desain. Terus gak pinter tarik konsumen online. Nah. Kalau gini. Mau gak teman-teman? Kalau saya kasih semua. Solusinya mau gak? Ya. Mau ya. Pasti mau ya. Solusi untuk Anda apa? Kami sediakan produk buat Anda. Gak perlu stok barang. Kita sediakan produk. Produknya berkualitas gak? Berkualitas sekali. Alternam semua produk berkualitas. Nanti kita sedang buatkan satu produk knowledge. Yang isinya kumpulan produk-produk alternam semua yang berkualitas. Ya kita compile. Ada testimoni. Ada penjelasan. Ada ingredient. Semua disitu. Kita lagi compile. Yang kedua. Apa kami buatkan kontennya? Jadi Anda tinggal nyontek doang. Masih ya. Tinggal nyontek. Desain. Tinggal ambil. Nanti ketika Anda sudah bergabung. Nanti kita akan sharingkan satu Google Drive. Yang Anda bisa ambil. File-nya Anda tinggal upload. Oke. Terus. Nah ini yang paling penting nih. Anda akan kita latih terus. Saya latih terus untuk membangunakan online. Kita akan bikin online marketing kelas. Jadi kita buat rutin. Anda gak ngerti. Ikut lagi. Gak ngerti. Ikut lagi. Terus-terusan. Masa sih. 10 kali atau 20 kali ikut gak ngerti-ngerti. Saya yang gak ngerti. Kalau kayak gitu. Caranya. Jadi. Online marketing ini nanti saya jelaskan. Ya Instagram marketing terutama. Terus. Nanti Anda bisa kita buatkan juga satu website. Namanya website. Landing page replica. Nanti mungkin. Saya boleh kasih tau gak? Saya kasih lihat. Boleh. Boleh ya. Nanti saya kasih lihat ya. Ini kita lagi progres. Teman-teman belum sempurna. Tapi saya mau kasih lihat gambar buat teman-teman. Bahwa kita sedang persiapkan online sistem yang luar biasa. Ya. Terus gabung dengan kita sekarang. Oke. Nah saya mau kasih lihat satu landing page replica yang sedang kita rancang. Ada dua landing page replica yang sedang kita rancang. Yang pertama dari sisi kesehatan dan kecantikan. Yang satu dari sisi bisnis. Itu ada di solusi fit.me. Ini masih belum sempurna ya. Tapi saya kasih lihat perdana untuk Anda semua. Untuk senjata kalau teman-teman mau promosikan. Solusi fit.me. Ini kita baru buat green fiber. Nanti kita akan ada dokter shop. Akan ada dokter water. Akan ada kopi. Nah ini. Nanti kalau orang-orang tertarik ketika Anda punya daftar di sebagai member Altraps. Ketika orang mau pesan. Ini oh tertarik ya. Tinggal klik tombol ini nih. Tinggal klik. Klik di sini. Langsung ke WhatsApp. Contoh ya. Saya klik di sini masih nomornya Pak Amto. Nah ini. Nah starting chat. Saya mau pesan green fiber. Ya kan? Langsung chat ke nomor Anda. Nanti kalau seandainya contoh ya. Seandainya. Ini saya nggak tahu ya. Sudah ngelink atau belum yang namanya. Yang Billy ini ya. Saya ketik billy.solusi fit.me. Nah udah nih kayaknya nih ya. Ini billy.solusi fit.me. Jadi harusnya kontaknya ke saya. Ketika saya klik di sini. Mau pesan? Oh belum dikonekin. Harusnya pengenpone saya. Satu ini si solusi fit.me. Satu lagi. Kita punya ini masterbusiness.co. Nah ini buat teman-teman yang kalau mau ajak orang buat bisnis. Nah buat jualan online ini caranya. Jualan online laris hanya dari rumah tanpa stok produk. Gimana caranya nanti kita sediakan di sini animasinya. Jadi teman-teman tinggal share link-nya doang. Misalkan nanti master. Contoh di sini ada. Ada siapa di sini? Ada Pak Soekardi ya. Pak Soekardi nanti tinggal taruh di atas ini nih. Di sini Pak Soekardi. Tinggal taruh di sini. Soekardi.masterbusiness.co. Nanti di sini kita ada videonya. Kita lagi buat juga. Tinggal klik di sini WhatsApp. Saya mau bergabung. Nah udah. Anda cuma one click away. Tinggal share aja. Oke ya. Keren. Nah tunggu tanggal mainnya teman-teman. Ini belum sempurna. Belum sempurna aja udah keren saya rasa ya. Tapi ini belum sempurna. Desainnya kita mau perbagus lagi. Animasinya nanti kita akan tampilkan. Nah ini kalau seandainya teman-teman tulis di sini. Billy kalau masalah udah konek ke saya nih. Kalau yang masih master bisnis di sini. Klik langsung ke Billy harusnya. Nah itu kan. Langsung Billy ya. Saya mau daftar master bisnis club. Nih fotonya. Oh ganteng ya. Oke. Billy ya. Saya sendiri. Jadi nanti tinggal sesuaikan aja. Nanti misalkan di sini. Oh Billy ganti Pak Soekardi. Atau ganti Pak Arief. Atau ganti Dr. Don. Masterbisnis.club. Atau Bu Ernie. Nanti ketika di klik di sini. Langsung masuk ke WhatsApp kita. Ya jadi. Kita lagi sediakan semua online sistemnya. Oke. Jadi kita sediakan produk. Kita buatkan kontennya. Anda design tinggal ambil. Oh ya. Jangan lupa Anda follow ini. Karena ini saya akan sharingkan ilmu tips dan kesehatan setiap hari. Ini kita baru buat tiga minggu. Solusi fit. Solusi fit.id. Anda bisa follow. Followersnya masih sedikit. Masih 28 followers. Tapi udah mulai kita buat konten. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua. Ada namanya master bisnis ID. Berhubungan sama tadi. Websitenya. Master bisnis ID. Dan ini punya kantor teman-teman. Tapi gak kelihatan altrams-nya ya. Gak kelihatan kantornya. Ini lebih banyak followers yang 44. Ya ini kita edukasi juga setiap hari. Pelanggan komplain. Stop membuat alasan. Bisnis online mulai dari mana. Dan lain-lain. Ya ini kontennya. Kita yang buat. Teman-teman tinggal copy. File-nya dimana nanti kita kasih Google Drive-nya. Kalau teman-teman sudah bergabung. Ya kita lagi sempurnakan semua teman-teman ya. Biar saling integrasi semua. Pelan-pelan. Saya baru masuk di tanggal 3. Kemarin kepotong ke tanggal merah juga. Ada minggu tidak produktif kemarin. Satu minggu. Oke. Nah terus join us now. Nah gimana cara join-nya. Gimana Pak? Cara-cara saya mendapatkan produknya. Desainnya. Online marketingnya. Dapat website bisnisnya. Gimana caranya? Simple teman-teman. Kita punya satu paket yang namanya Silver Planner. Paket satu paket namanya Silver Planner. Itu dapat 12 box fiber atau copy. Nah ini dua produk unggulan kita juga. Teman-teman. Terus apa yang Anda dapatkan selain ini? Nah ini, Anda bisa dapat akses bisnis sebagai dropshipper dan distributor kita. Terus Anda dapat bisnis kit. Seharga Rp 50.000. Anda dapat 12 box paket produk senilai Rp 1,8 juta. Ini pun Anda bisa pakai dan Anda bisa jual lagi. Jual lagi Anda pasti bisa dapat keuntungan lebih besar lagi. Terus Anda dapat Instagram marketing kelas. Nanti kita akan adakan. Tanggalnya belum ditentukan tapi materinya sudah siap. Instagram marketing kelas senilai Rp 500.000. Yang tadi saya akan ajarkan lebih diit lagi. Kita akan praktek sama-sama. Terus yang selanjutnya ada copywriting kelas. Harga Rp 100.000. Ada akses konten Instagram. Seterusnya. Karena kita akan update setiap hari. Anda bisa copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Terus-terusan. Yang seharga Rp 1 juta. Jadi sebetulnya total keuntungan yang Anda dapatkan adalah Rp 3,4 juta Rp 50.000. Rp 3 juta Rp 450.000. Tapi di paket kita, kita berikan special offer di Rp 1,5 juta Rp 50.000. Sangat terjangkau sekali. Tidak sebanding dengan ilmu yang kita dapat, akses yang kita dapat juga. Jadi ditambah kita ada bonus-bonus lain. Nah nanti leader saya akan jelasin nih. Bonusnya apa aja sih? Atau misalkan Anda di sini ada yang usianya 17 tahun sampai 27 tahun yang seumuran saya. Nah kita ada namanya youngpreneur. Youngpreneur ini sama, cuma enggak dapat beberapa kelas aja. Total keuntungannya 1,8. Tapi Anda buat youngpreneur dapat special offer Rp 350.000 only untuk dapatkan akses ini semua. Masyaratnya memang namanya youngpreneur usianya 17 sampai 27. Enggak tahu nanti akan ada oldpreneur atau tidak. Yang pasti ini baru ada youngpreneur teman-teman. Ya teman-teman bisa dapatkan 1 paket green fiber atau, oh sorry 2 ya. 2 box bisa kombinasi green fiber atau kopi. Atau green fiber dua-duanya atau kopi dua-duanya bisa. Atau gelang. Ini gelang yang saya pakai ini anti radiasi teman-teman. Dapat 2. Gelangnya sih keren. Anak muda banget. Anak muda sih harusnya suka. Saya pakai. Ya banyak teman-teman saya yang bilang keren. Sudah satu bulanan yang saya pakai. Ya jadi teman-teman sekarang yang lagi nonton, yang lagi nonton video ini, 17 sampai 27 tahun, ambil ini. Ya terus ada akses bisnisnya. Nah akses bisnisnya apa? Teman-teman bisa jalan-jalan keluar negeri, bisa dapat mobil. Nah ini bukan ranah saya nih. Bisnisnya gimana? Saya mau undang rekan saya, partner saya, leader saya juga, Pak Hadianto. Kasih tepuk tangan digital dulu buat Pak Hadianto. Oke, semangat pagi teman-teman. Siapa yang merasa belajar sesuatu, katakan saya. Oke ya. Gimana teman-teman, bermanfaat materi hari ini? Yus ya. Nah teman-teman, bagi Anda yang belum bergabung di Altram, bagi Anda yang ingin mempraktekan ilmunya, teman-teman ini adalah baru permulaan loh teman-teman. Saya kasih tahu buat teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang diundang oleh teman Anda untuk melihat workshop malam ini, ini adalah baru permulaan. Sekali lagi ini baru permulaan. Kita baru mulai. Nah kesempatan buat teman-teman ini sangat luar biasa teman-teman. Selama ini kita menggunakan bisnis ini, menjalankan bisnis ini secara offline. Dan baru kali ini kita bagikan kepada Anda bagaimana bisnis digital, bisnis ini dijalankan dengan cara digital. Oke. Nah teman-teman bisa lihat tuh value-nya, manfaatnya banyak sekali buat teman-teman. Teman-teman, ilmu itu kalau tanpa dipraktekan, sama juga bohong teman-teman. Nah untuk mempraktekan supaya ini bermanfaat buat Anda, betul-betul ini jadi sumber uang buat Anda. Bagaimana Instagram Anda betul-betul menjadi pundi-pundi uang. Katakan Instagram saya harus jadi pundi-pundi uang buat saya. Nah teman-teman, segera bergabung. Segera bergabung. Kalau Anda join di sini, seperti yang tadi Pak Bili jelaskan, itu bagi yang opah trainer, opah trainer dan grandfather and grandmother trainer, Anda bisa bergabung dengan mulai paket dari silver trainer ya. Kalau Anda yang merasa usianya masih di bawah 27 tahun, seperti Pak Bili usianya baru 27 tahun tahun ini ya. Bisa ambil paket di young trainer. Apa keuntungannya? Keuntungannya ini teman-teman. Ya, bentar ya keuntungannya. Anda akan mendapatkan 3 plus 1 profit. Saya katakan 3 plus 1 ini karena 3 ini, yang satu terpisah. Yang pertama adalah keuntungan langsung, itu yang terpisah sendiri ya. Profit Anda, Anda bisa mendapatkan selisih harga. Contoh, tadi Anda paket joinnya Rp1.550.000, Anda bisa jual produk tersebut dengan harga berapa? Rp1.800.000. Berarti kalau Anda bergabung, sebetulnya Anda sudah untung sekitar Rp250.000. Oke ya, bahkan bergabung saja Anda sudah punya keuntungan, teman-teman. Baru bergabung, Anda sudah punya keuntungan. Nah, Pak, keuntungan dari mana? Anda jual dengan harga retail. Cara jualnya? Ya, diajarkan seperti yang tadi Pak Bileh sharingkan. Nanti kita lanjut ya bagaimana workshop-workshop berikutnya sangat-sangat bermanfaat untuk Anda. Sehingga betul-betul ketika Anda berjoin di industri ini bersama dengan kami, bersama teman-teman Anda di komunitas ini, Anda sudah berdapat profit, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman akan dapat 3 keuntungan lainnya. Ya, ingat yang pertama tidak tertelah di monitor ini, Anda mendapatkan keuntungan langsung. Selisih harga antara 10 sampai dengan 20 persen. Contoh green fiber Anda, seperti akhirat, manfaatnya banyak sekali, ada banyak testimoni sudah, ribuan orang sudah mengundang green fiber kita. Kalau Anda konsumsi fiber kita, nanti Anda bisa tanya orang yang mengundang Anda ya. Harganya, teman-teman, harganya hanya Rp. 175.000 sampai Rp. 200.000. Kenapa saya bilang Rp. 175.000 sampai Rp. 200.000? Kalau Anda jual eceran satuan, Anda boleh jual Rp. 200.000. Tapi kalau Anda jual 4 sekaligus, Anda boleh jual Rp. 175.000 per box. Tapi Anda belinya, teman-teman, tahukah Anda belinya berapa? Anda belinya kurang lebih sekitar Rp. 130.000-an. Ya, di awal beli ya. Berikutnya Anda repeat order dengan hanya Rp. 125.000-an rata-rata ya. Kalau Anda bergabung di Silver Trainer. Ya, oke ya. Nah, keuntungannya adalah ketika Anda bergabung di industri ini, Anda ajak teman Anda untuk memulai bisnis. Anda akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama, Anda mendapatkan yang namanya Star Planner. Nah, Star Planner ini ada penghasilan buat Anda yang dibagi harian. Ketika teman Anda bergabung, Anda mendapatkan penghasilan dari Star Planner. Nah, Star Planner ini terdiri dari belanja awal, yaitu 10% dari rupiah, atau kurang lebih 10% dari BV ya. Dan seterusnya, saya akan sharingkan contohnya buat Anda ya. Lalu Anda berhak mendapatkan lagi bonus yang namanya Core Planner. Apa itu Core Planner? Bonus yang dibagikan kepada Anda berbentuk bulanan. Itu ada 5 jenis penghasilan buat Anda. Kalau di Star Planner ada 3. Kalau di Core Planner ada 5. Dan berikutnya juga Anda berhak mendapatkan reward, teman-teman. Nah, reward ini menarik sekali, teman-teman. Reward-nya Anda bisa dapatkan dari mulai cashback, sampai Anda mendapatkan banyak sekali penghasilan lainnya. Yaitu termasuk sampai rumah loh, teman-teman. Sampai rumah mewah ya. Rumah mewah beneran, bukan rumah mepet sawah ya. Oke ya. Baik, saya tidak jelaskan detail hari ini. Saya tidak jelaskan detail, tapi saya berikan contoh Star Planner saja. Teman-teman, ketika Anda bergabung sebagai... member di sini, bagi Anda yang belum bergabung, Anda mulai dengan sebagai silver, contoh ya. Anda sebagai silver. Anda ajak tim Anda bergabung juga sebagai silver planner. Nah, dari orang yang Anda ajak, Anda dapat bonus dikali BV-nya ya. Kurang lebih estimasi bonusnya Anda kalau belanja seperti itu, Anda mendapatkan angka, yaitu Rp150.000. Dari mana Rp150.000? Gampang ngitungnya. Rumus ngitungnya adalah Rp1.500 itu ada BV yang namanya Rp600.000, teman-teman. Maksudnya Rp1.500.000 itu Rp1.500.000 ya. Saya singkat jadi Rp1.500.000. Nah, Rp600.000 dikali 25%, dikali Rp1.000.000, ketemulah angka Rp150.000. Kalau Anda bingung cara ngitungnya, tidak usah pikirin, teman-teman. Hitung aja Rp1.500.000 kali super share. Ya, sama Rp150.000.000. Nggak ngerti ngitungnya, nggak apa-apa. Yang penting masuk ke rekening. Paham dengan saya ya? Nah, ceritanya setelah itu, ternyata teman Anda itu yang gabung silver ternyata belanja ulang. Ya, belanja ulang. Belanja ulangnya ternyata Rp800.000.000 atau senilai Rp2.000.000. Anda dapat penghasilan berapa sih? Rp200.000 bahan ya dari orang yang Anda rekomendasikan. Lalu ternyata dia belanja lagi sebanyak Rp1.800.000 atau Rp4.500.000, teman-teman. Teman-teman akan dapat lagi penghasilan dari orang yang sama, teman-teman. Sekali lagi dari orang yang sama loh, yaitu Rp450.000. Dari orang yang sama, jika terjadi transaksi seperti ini, Anda akan mendapatkan total penghasilan dari awal bergabung, teman-teman. Yaitu Anda dapat Rp800.000 dari satu orang. Bayangin kalau Anda ajak tiga orang, Anda ajak lima orang, Anda ajak tujuh orang, Anda ajak sepuluh orang, dan seterusnya. Berarti tinggal dikali berapa tuh, teman-teman. Asik ya. Nah ini enak keuntungan Anda, keuntungan Anda sebagai member di Altram ya. Oke, Anda dapat ilmunya, Anda dapat profit keuntungan langsungnya, Anda dapat toko online-nya, Anda banyak belajar bisnis online-nya, Anda dapat pengetahuan, seabrak-abrak pengetahuan menjadi entrepreneur di sini. Karena yang mengajar adalah bukan orang-orang yang sekedar MBA. Nanti MBA modal, bahasa Jakarta ya, modal mulut aja gitu ya. Enggak, tapi adalah mereka yang mengajar adalah praktisi-praktisi yang memang sudah membuktikan mereka berhasil gitu ya. Jadi kita belajar ilmu yang sudah dibuktikan berhasil. Jauh ya. Oke lanjut teman-teman. Ini baru satu jenis bonus. Lalu ada bonus tambahan teman-teman. Misalnya terjadi seperti ini, tadi teman-teman dapat bonus berapa? Berapa tadi? Rp800.000-an ya. Nah ternyata teman-teman ajak lagi nih dua orang teman-teman. Dia belajar, nyata silver. Seperti biasa, tadi Anda mendapatkan berapa? Rp150.000. Lalu dia juga, karena di sini ada pairing namanya teman-teman, Anda mendapatkan bonus pairing. Anda dapat bonus pairingnya Rp90.000. Lalu kalau terjadi belanja ulang lagi, teman-teman akan dapat bonus lagi, termasuk bonus yang pertama tadi. Jangan lupa, ini yang saya hitung adalah bonus kedua, yaitu bonus pairing. Anda dapat bonus pasangan, maksud saya adalah bonus yang pertama tadi, yaitu Rp200.000 berikutnya. Berikutnya yang pertama tadi nilainya Rp150.000, sekarang jadi Rp200.000. Bonus yang pertamanya ya. Dan bonus yang keduanya Anda dapat seperti yang Anda lihat di monitor. Asik ya. Jadi Anda dapat double income di sini. Kalau Anda ajak dua sekaligus seperti ini, Anda dapat penghasilan tambahan. Nah, inilah total penghasilan Anda dari pairing Anda. Yes. Dan seterusnya dan seterusnya, teman-teman. Pak, saya nggak ngerti ngitungnya. Nggak apa, nengerti nggak apa-apa. Karena Anda baru pertama kali dengar. Yang penting masuk ke rekening. Anda bayangkan, satu bisnis, Anda diajarkan dari A sampai Z, modalnya nyaris nggak ada. Pak, itu Rp1.550.000 modal? Bukan. Itu Anda beli produk. Dan Anda jual produknya lagi, kembali modal 100%. Nggak akan dapat untung kalau Anda jual 100%. Kebangetan kalau nggak dicoba satu atau dua box ya. Pakai dulu loh. Kita harus konsumsi dulu, baru Anda bisa seri sama orang ya. Minimal Anda punya testimoni. Simple kan? Jadi bisnis ini betul-betul nyari sarta modal. Bagi Anda yang baru bergabung atau yang belum bergabung, segera hubungi orang yang menggunakan Anda. Di luar itu, teman-teman, Anda mendapatkan bonus pengembangan. Nah, ini menariknya. Kalau duplikasi, Anda ngajak lima. Ternyata duplikasi lima, teman-teman. Ternyata Anda bisa punya potensi income. Kalau misalnya masing-masing mereka hanya punya bonus 10 juta aja per bulan. Anda sudah punya potensi income sampai generasi kelima itu, di generasi kelima to, itu 781 juta. Belum bonus generasi 4, 3, 2, 1. Akeh loh, teman-teman. Akeh, tenan ya. Banyak benar ya. Oke, ini gambaran tentang bisnis kita. Baik. Nah, demikian dari kami, teman-teman. Jika ingin bertanya tentang seputar bisnis digital, saya berikan kesempatan buat teman-teman, tapi yang jawab bukan saya. Yang jawab Pak Bili. Mana dia Pak Bili? Oke, teman-teman. Cukup jelas ya apa yang kami sharingkan. Baik, untuk tanya-jawab seputar bisnis digitalnya, bagaimana Anda bisa memiliki bisnis lewat Instagram, saya kembalikan lagi cowok ini kepada Pak Bili ya. Halo, teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tinggal di ini aja. Mau pakai suara boleh, mau pakai chat boleh. Ada pertanyaan teman-teman? Ini ada yang nanya sama saya, tapi private. Tapi udah tadi nih. Sorry, tadi saya nggak lihat cowoknya pas saya yang ngajar. Pak, kalau satu Instagram, menulis dua konten humor dan tips sehat, apakah efektif? Kalau satu Instagram membuat dua konten humor dan tips sehat, kayaknya sih bertolak belakang ya, ininya. Profile customer-nya. Jadi, menurut saya kurang bagus. Takutnya nanti followersnya banyak, tapi kita kesebar jadi dua gitu loh. Tapi agak susah sih ya, kalau nggak fokus agak susah. Lebih baik pilih satu konteks yang sama. Satu value yang sama. Mungkin kalau seandainya bisnis dan investasi masih nyambung. Tapi kalau humor sama tips sehat, kayaknya agak bertolak belakang. Gitu ya Pak Ekon. Oh, ini ada pertanyaan. Apakah efektif pakai Instagram Ads? Nah, ini bagus juga nih. Ini cuma saya akan ajarkan nanti. Gimana caranya efektif pakai Instagram Ads. Tapi efektif. Efektif sekali. Tapi tetap harus melakukan yang namanya tes dan ukur. Instagram Ads itu efektif. Efektif sekali. Saya pakai terus Instagram Ads. Ada lagi pertanyaan? Pada Bu Dewi dari Bekasi nih. Untuk member lama, biayanya berapa untuk dapat paket Instagram-nya? Nah, ini nanti diumumin kali ya. Berapa Pak Hadi? Termasuk itu. Nanti diumumkan, teman-teman. Termasuk replika. Termasuk itu tadi, landing page replika. Berapa budget untuk Instagram Ads? Budget Instagram Ads itu paling kecil Rp30.000 sehari. Rp30.000, jadi minimalnya Rp30.000 untuk pakai Facebook Ads. Rp50.000 juga bisa. Pokoknya kelipat. Rp60.000 berarti kalau kelipatannya Rp30.000-Rp30.000. Bisa kok di tes. Tapi kalau saya sarankan sih iklan Instagram, kalau misalkan nanti ketemunya efektif, langsung aja banyak. Karena biasanya efektif. Bagaimana cara join untuk pemula? Join apa? Ibu Tuti. Join apa ya? Join ini. Silahkan hubungi. Oh, ini. Ibu Tuti tadi di-invite sama siapa? Di-informasikan sama siapa? Ininya. Tentang workshop ini. Nah, nanti tinggal hubungi orang yang mengundang Ibu. Ya, Ibu Tuti ya. Tinggal hubungi orang yang mengundang Ibu. Gimana cara joinnya nih? Saya mau join Altrams. Gimana cara joinnya? Pada jumlah followers berapa? Pada jumlah followers berapa kita mulai jualan. Sebetulnya, followers sedikit pun bisa jualan kalau kita pakai ads. Tapi mungkin udah ratusan sih masih udah bisa jualan. Tapi untuk awal-awal misalkan Bapak cuma punya followers sedikit, tapi punya budget advertising, bisa. Udah bisa langsung jualan. Itu sudah bisa langsung jualan. Berapa budget, Pak Bilu, untuk Instagram ads per bulan? Kalau Instagram ads per bulan, saya rata-rata mengeluarkan budget 1,5 sampai 2 juta. Untuk Instagram ads ya. Yang coffee mid stock tadi. 1,5 sampai 2 juta. Tapi dapetnya ratusan juta ya balik modal. Jauh. Balik modal ya. Kapan mau diajarkan bikin link tree? Ya, sabar ya, Bu Rihana. Kata Pak Hadi, sabar Bu Rihana. Pertahap ya, Bu. Pertahap. Kita aja akan satu-satu. Satu-satu dulu. Tapi ini pola dasarnya dulu. Yang kita udah tau. Kita udah siapin, teman-teman. Jadi tinggal Pak Hadi bilang kapan, langsung kita adakan. Saya penasaran. Segera, segera. Segera ya. Tapi jangan sendiri. Ajak mitranya yang banyak. Kalau sendiri saya gak mau ngajar. Untuk post feeds, insta story, bagusnya satu hari itu berapa kali. Kalau feeds, semakin sering, semakin bagus. Ya, setiap hari lebih bagus. Seminggu mungkin seminggu sekali kelamaan. Tapi mungkin seminggu minimal dua, tiga, tiga kali masih boleh. Tapi semakin update terus setiap hari, semakin bagus. Kalau insta story, bebas. Mau sehadir sekali, mau dua hari sekali, gak apa-apa. Insta story agak bebas. Tapi biasanya kalau misalkan kita posting setiap hari sekali, ya Instagramnya, story-nya harus setiap hari sekali. Karena minimal kita posting feeds kita kan, di story. Nah, silakan tadi. Ya, untuk member lama, buat teman-teman semua yang sudah jadi member, untuk mendukung Anda, men-support Anda, untuk landing page replika, kami akan persiapan 4 plus 1. Yang dimaksud 4 plus 1 itu gini. Anda akan punya landing page tentang kopi, tentang paper, tentang dokter water elektronik, dan dokter water batu, atau dokter water yang manual. Juga Anda dapat landing page tentang sabun. Nah, kita konsen di 4 produk dulu ya, teman-teman. Plus 1, 1 itu bisnis. Apa gunanya untuk rekrut? Nah, 4 plus 1 itu berarti 5. Anda akan mendapatkan 5 landing page. Nah, landing page itu tentu ada biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan itu kita share. Artinya kalau kita tanggung sendiri kan pasti mahal itu biaya-nya ya. Karena kita harus buat bla 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 bla, kita juga hire orang untuk membuat hal ini segala macam. Makanya kita breakdown. Breakdown itu maksudnya adalah kita botong-toyong, kita ngalamin. Estimasinya biaya-nya antara sekitar 500 ribuan setahun, kan murah ya buat teman-teman. Nah, itu simple banget. Di luar itu teman-teman nanti bisa update terus. Ya, kita dukung dengan Facebook, dengan apa apa? dengan Instagram kita. Nah, nanti mudah-mudahan dari upline juga bisa ada subsidi. Siapa tahu kita minta sama Pak Amin untuk bantu subsidi. Misalnya, oh Pak 500, gimana kalau perusahaan subsidi berapa persen? Misalnya 20 persen atau berapa persen nanti kita bicarakan. Ya, itu ya teman-teman. Jelas ya. Dan manfaatnya banyak banget buat kita semua. Sip. Lanjut Pak Giri. Ini ada Kuriana lagi ya. Gimana cara pilih hashtag yang tepat? Sebetulnya ibu udah ngerti loh. Pertanyaannya soalnya bagus-bagus. Gimana cara pilih hashtag? Nanti sebenarnya saya ada ajaran juga gimana caranya memilih winning hashtag. Ya, cara memilih winning hashtag. Itu nanti saya ajarkan, tapi untuk garis besar di awal harus lakukan tes dan ukur. Lakukan tes dan ukur. Kita lihat. Jadi nanti bikin grup-grup hashtag nih. Ibu punya satu grup hashtag A, hashtag B. Ibu coba berkantian. Nanti kita lihat insight-nya. Lihat insight-nya lebih banyak mana sih yang dari hashtag A atau hashtag B. Nanti kita sama-sama praktek juga untuk buat hashtag yang bagus gitu. Nah, gampangnya adalah gini. Gampangnya adalah ketika misalkan nanti kantor pakai hashtag, terus kelihatan feedback-nya bagus, insight-nya bagus, nanti kita akan sharing-kan hashtag-nya ke teman-teman semua. Ya, tinggal copy aja. Oke ya. Nah, ini kita udah mempermudah semuanya teman-teman. Jadi, kalau nggak sukses juga ke banget. Ada pertanyaan lagi nih, saya belum dengar suaranya nih. ada yang mau pakai suara nanya-nya. Kayaknya biasanya minggu-minggu lalu pada ngobrol gitu ya. Asik. Wah, udah nggak ada kayaknya ya. Nggak paham semua? Oh, ada, ada lagi. untuk akun Instagram jualan boleh nggak sih kita komen postingan followers jadi kita yang aktif duluan begitu wajar nggak? Nggak ada masalah kok. Malah sebetulnya semakin banyak engagement, semakin bagus. Ya, sebanyak mungkin kita komen ke misalkan contoh ya, ke Instagram-Instagram lain yang value-nya sama. Ingat sekali lagi, value-nya sama. itu bagus. Jadi ada salah satu strategi juga untuk menambah followers adalah dengan cara engage ke Instagram-Instagram yang mungkin followers-nya lebih banyak. Kita bisa komen di sana. Bisa live postingannya. Bisa bangun interaksi. Kok nggak bisa di-unmute ya? Harus host yang buka. Oke. Boleh angkat tangan deh kalau misalkan mau ngomong, boleh angkat tangan. Nanti saya unmute. Terima kasih Pak Billy. Dari tadi saya mau tanya cuman nggak bisa saya buka. Cuman ini teman host doang yang bisa ya. Iya. Terima kasih diberikan kesempatan. Saya ini sudah manula ya. Jadi saya tapi berusaha untuk mengikuti apapun yang diajarkan. Karena memang pada dasarnya saya sangat suka belajar. Sehingga saya ini sudah setiap hampir setiap hari saya juga posting di Instagram. Tapi terus terang karena mungkin usia saya ini tidak terlalu mendalam seperti Mbak Rihana. Tadi kan pertanyaannya memang menunjukkan bahwa memahami banget. Kalau saya terus terang tadi ditunjukkan mengenai follower dan following follower ya terutama baru buka punya saya. Saya lihat follower saya berapa. Saya terus terang selama ini tidak memahami. Jadi pengaruhnya apa followers itu. Terus saya biasanya juga tidak mengerti pada saat ada yang follow saya. Saya berusaha juga untuk follow dia. saya tapi tidak mengerti hubungannya dengan postingan saya. Karena terus terang sampai saat ini karena tidak memahami sekedar posting itu saya masih belum merasakan manfaatnya saya promosi di Instagram sampai saat ini. Saya tidak memahami tidak tahu bagaimana caranya menghubungkannya dengan bisnis saya. terima kasih mohon diberikan penjelasan Pak Fili. Semoga tadi sebetulnya penjelasan saya bisa membantu juga bahwa balik lagi ke value apa yang mau ibu sampaikan. Terus ibu mau pakai Instagram pribadi untuk jualan kan targetnya sebetulnya kita mau meningkatin omset. Misalkan mau nambah klien gitu ya. Mau pakai Instagram pribadi atau membuat satu Instagram khusus untuk bisnis yang berhubungan dengan produk kita. Itu pilihan pertama yang mungkin ibu harus ambil. Kalau saya saya memutuskan untuk beda Instagramnya. Kalau misalkan ibu lihat Instagram saya saya kasih lihat ini Instagram saya nih. Ini Instagram personal saya. Followersnya cuma 1700 sedikit ya. Tapi sharingnya tentang hiduplah tentang saya jalan-jalan saya sharing saya sama teman-teman saya webinar saya hangout gitu. Isinya gitu. Jadi disini saya cuma tulis saya adalah entrepreneur dan value investor. Jadi yang saya bahas adalah kehidupan saya sebagai entrepreneur dan value investor. Dan ini personal branding misalnya ya. Saya jualan disini enggak. Saya enggak jualan. Tapi kadang-kadang ketika saya ngajar banyak teman-teman saya juga yang nganya ngajar apa. Ini beda. Sedangkan Instagram saya yang of meet stock ini adalah fokus memang tujuannya untuk jualan. Fokus tujuannya untuk jualan. Jadi makanya saya edukasi saya bikin rapi saya bikin bagus. Nanti pertanyaannya balik lagi ke Ibu Tere mau membesarkan personal branding atau membesarkan satu Instagram bisnis. Kalau personal branding boleh enggak kita jualan? Boleh aja. Contoh misalkan Ibu adalah seorang konsultan gitu ya. Terus nanti Ibu konsultan kesehatan atau dokter. Ibu sharing tips-tips setiap hari tentang kehidupan kesehatan, kecantikan, seperti apa. Itu lama-lama saya yakin pasti banyak followers yang bisa follow Ibu yang sesuai dengan value yang tadi. Nanti sesekali boleh jualan misalkan Dr. Water atau jualan apa, produk kesehatan lain atau apapun. Itu bisa Ibu coba. Balik lagi, kita tetap perlu namanya tes dan ukur. Saya pun pertama kali sharing kayak gini enggak langsung berhasil, enggak langsung rame. Ya pernah beberapa juga, tapi enggak apa-apa. Karena namanya kita belajar, tapi tes dan ukur. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Sebetulnya selama ini saya sudah membuat ini, cuman saya memang tidak buat yang satu pribadi, yang satu untuk bisnis, tapi saya memang disini membuat IG saya itu agen Dr. Water Malang. Disitu saya itu memang brandingnya karena saya kebetulan suka foto. Jadi saya selalu membuat menghubungkan antara foto dengan tulisan, dengan konten dimana saya memang lebih senang untuk urusan ke psikologi ya. Jadi tentang saya kaitkan kegiatan sehari-hari dengan produk-produknya altram. Jadi kayak kesaharian saya, saya senang traveling, saya hubungkan dengan kesehatan dimana saya peroleh dari minum air hidrogen, air alkali, terus produk-produk yang lain, selalu saya kaitkan seperti itu. Jadi saya tidak memisahkan antara yang pribadi dengan yang untuk bisnis. Tapi memang kadang juga saya tidak memunculkan produk, tapi seringkali saya kaitkan gitu. Gimana Pak? Ini saya lagi lihat Instagram Ibu. Nah, Ibu pakai alamat rumah juga di sini. Nah, ini saya justru tidak mengertinya di sini. Jadi lengkap ya waktu itu. Ya, oke. Salah saran saya, ini Ibu tentukan lagi nih, ini personal branding atau bisnis. Tapi kalau misalkan Ibu mau kaitkan personal branding dengan bisnis, ya jadikanlah Ibu sebagai konsultan kesehatan dan kecantikan. Jadi di sini nanti di bawah tulisan Peresia Maria ini, kan ini ada Villa Puncak dan lain-lain dihapus bayonya, ditulis, diganti konsultan health and beauty konsultan. Terus di bawahnya mungkin Ibu bisa ini, saya akan sharingkan tips-tips kesehatan dan sharing tentang kesehatan sering. Jadi, follow gitu. untuk menandakan bahwa, oh ketika orang melihat Ibu pertama kali, dia tahu nih, oh Ibu Terry ini konsultan health and beauty, dia akan sharingkan tips-tips kesehatan dan kecantikan sesering mungkin. Jadi, kalau saya follow dia, saya akan dapatkan tips yang banyak tentang health and beauty. Oke. terus mungkin kalau saran saya, agent dokter Water Malangnya ini, yang saya sih ada senang ya, karena di sini ada brandnya kita kan, dokter Water Malang. tapi ketika orang melihat ini, agent dokter Water Malang, ya itu sudah kegiatan menawarkan. Nah, biasanya balik lagi ke Pak Hadi bilang, orang suka beli, tapi orang tidak suka ditawarkan. Kecuali misalkan agent dokter Water Malang, ibu buat khusus sendiri, ya itu tidak cerita. Memang khusus untuk kayak katalog produk atau apa, itu bisa. Ya untuk fungsinya untuk memudahkan orang untuk melihat produk, itu bisa. Tapi kalau misalkan untuk tips, untuk ini kurang cocok. Jadi, kalau seperti ini, lebih baik pakai personal branding. Personal branding, saya kasih contoh ya. Ini adalah salah satu digital marketing lumayan oke lah di Indonesia. Namanya, ya mungkin terkenal ya Denny Santoso. Orang Malang, nah ini orang Malang. Nah ya, kalau saya 180 ribu, saya lihat dia diskusi, belajar digital marketing di komunitas saya. Artinya orang ketika lihat dia udah tahu, oh dia digital marketing. Apa yang dia sharingkan? Ya ini, informasi tentang digital marketing. Jualan nggak? Jualan juga. Kadang-kadang sharing tentang anak nggak? Sharing juga. Tapi lebih banyak edukasi. Oke, ya, ya, ya. Nah, ini ya, beda sekali kan. Dia nggak, dia namanya Denny Santoso, dia langsung bilang, yuk diskusi belajar kesehatan. Misalkan contoh, yang tadi saya sebutkan Dewa Eka Prayoga. Nah, ini. Dewa Eka Prayoga. Dia adalah business owner, best selling author, dia nulis 17 buku, personer affiliate marketing contest. Artinya dia jago jualan ya orang ya. Follow my project belanja.id. Join channel program, bla bla bla. Nah, sama kontennya gitu. Tentang apa? Tentang 7 insight mahal Instagram. misteri iklan Instagram. Semua ngomongin tentang jualan, jualan, jualan. Kenapa? Dia ini lah, affiliate contest. Dia jago jualan. Itu bisa di-edit ya, Pak Billy ya? Bisa, bisa di-edit. Bisa di-edit ya? Bisa. Yang bisa di-edit. Ya. Terima kasih. Berarti ini rahasianya kenapa selama ini tidak ada terkait antara posting dengan penjualan ya. Karena ada sesuatu yang membuat orang juga nggak suka ditawari. jadi saya harus mengubah beberapa poin ya. Gitu ya. Terima kasih banyak, Pak Billy. Kita selamatanya. Selamat, Ibu. Ya, thank you. Bu itu, Bu Rihana. Ya, pertanyaan tadi? Tadi Bu Rihana bilang apa? Bu Rihana bilang jadi bosan. Apa? Pak Billy, bisa cek IG saya kurang apa ya. Oh, ini jadi konsultasi kayak, terus ya. Buka ya. Dokter Water Murang. Sama ini ya, Dokter Water juga. Dokter Water. Murang itu nggak udah menawarkan duluan. Saya senang sih ada Dokter Water di situnya. Oke, ini Instagram bisnis ya. Dokter Water Murang. Sebetulnya, namanya kurang. Kalau selihat sekilas ya, Bu. Sudah oke untuk kalau Ibu mau jadikan ini adalah Instagram untuk katalog produk. Katalog. Sifatnya. Katalog produk. Ya, tapi kalau seandainya Ibu mau edukasi, ya namanya ini loh, Dokter Water Murang. Murah sama urusan edukasi kesehatan agak nggak nyambung. Tapi kalau seandainya mau jualan fokusnya Dokter Water gitu ya, nggak ada masalah sih. Tinggal diselipin aja edukasi-edukasi. tapi saya rasa tetap nggak nyambung. Maksa gini. Ganti. Kalau ini jadi lebih ke katalog produk, Bu. Kalau seandainya nanti Ibu jualan bisa lihat Instagram saya. Nah, ini bagus. Kayak buat kalau Ibu menawarkan orang terus bilang coba cari Dokter Water Murah. Nah, itu punya saya. Nah, dia lihat-lihat oh gini ya kok produknya ini, ini. Buat ringgilan. Buat apa? Kalau Ibu mau fokus jualan di Dokter Water ya Ibu lebih banyak edukasi tentang manfaat air. Terus tentang pentingnya air buat kesehatan. Terus pentingnya hidrogen. Terus alkali itu apa sih? Banyak orang alkali. Mikroplaster itu apa? Terus efek dari kekurangan minum air apa? Efek dari banyak minum air apa? Banyak yang bisa di-explore. Bermama bermanfaat. Ya, tambah edukasi. Karena balik lagi orang gak akan follow kalau cuman liat produk. Apalagi cuman liat produk itu katalog. Biasanya gak tertarik. Kecuali pakai Instagram ads. Instagram ads mungkin masih bisa. Instagram ads mungkin sekarang banyak saya udah puluhan sampai 100 juta buat jualan workshop segitu yang sekarang saya adakan. Tapi kan budget saya cuma 1 juta sampai 2 juta. Karena apa? Karena saya banyak edukasi. orang banyak trust. Jadi kadang-kadang kita gak perlu promosi orang sudah ini sendiri datang sendiri. Bagaimana cara menambah followers dengan cepat kalau kita buat akun bisnis baru? Nah, itu ada pelajarannya step by step. Gak bisa saya jelaskan hari ini. Kalau hari ini sangat tidur gitu. Tapi salah satunya tadi pakai hashtag pertanyaan Ibu Riana tadi pakai hashtag terus pakai Instagram ads juga bisa sponsor berbayar terus bisa juga mempertinggi engagement kita komen di Instagram orang yang setipe sama kita yang followers lebih banyak dan update setiap hari bisa pakai fitur-fitur yang ada misalkan contoh kan ada fitur-fitur Instagram yang baru yang stay home stay at home terus bantu support bisnis lokal dan lain-lain itu nanti kita belajar. Ya, ya teman-teman semoga bermanfaat ya materi hari ini jangan lupa nanti rencananya ini kalau memang efektif akan kita adakan sebulan sekali minimal jadi nanti ajak teman-teman yang lain ajak prospek teman-teman yang lain calon mitra nanti kita adakan ini rutin nanti bisa mungkin chat personal ke Pak Hadi ada saran masukkan monggo teman-teman ya semoga sharing malam hari ini bermanfaat sukses buat kita semua mungkin Pak Hadi mau tutup teman-teman untuk workshop kali ini teman-teman sudah dapat sesuatu ya sudah dapat banyak insight ya nah nanti kita akan ajarkan akan bagikan bahag betul-betul Anda akan mengerti bagaimana Anda menjadi pebisnis online yang profesional yang betul-betul ini betul-betul bekerja dan akhirnya betul-betul Anda mendapatkan profit nah untuk itu kita perlu bahan-bahan termasuk yang kami siapkan yaitu landing page dan kawan-kawan yang tadi Pak Bili sharingkan bersabar kita akan siapkan semua kita menuju atram booming sampai ke seluruh Indonesia ya dan pastikan bagi Anda yang belum bergabung bagi Anda yang belum bergabung segera hubungi orang yang menggunakan Anda untuk ikut workshop ini pesan saya teman-teman untuk semua teman-teman di ruangan ini yang ikut workshop ini pastikan ketika ada workshop seperti ini teman-teman mengundang calon mitra sekali lagi jangan L8 lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi undang calon mitra karena dengan demikian Anda akan memudahkan untuk menambah calon mitra secara online kali ini kita bagikan ilmunya mereka mengerti akhirnya mereka bergabung dengan Anda yang untung juga Anda paham ya Anda gunakan alat bantu ini Anda gunakan support system online ini buat membantu bisnis Anda terlalu cepat lagi sip sukses buat kita semua semoga bermanfaat semangat pagi dan selamat beristirahat untuk malam ini terima kasih selamat beristirahat selamat beristirahat selamat beristirahat